Hai dulu di harus dalam posisi L atau yang lau temperatur setempelkan di ketiak kalau dia 37,5 atau 36 itu kan plus minus harus ada kurang di enam ya enam derajat Celcius sekolah misalkan itu berapa menitok waktunya biasanya ada tergantung ya tergantung harganya ada barang ada ada harganya kalau ada 100.000 itu cuman sampai 10 titik ada alarmnya kemudian dan harus benar-benar masuk ketiak ya karena sampai di pinggir doang jadi tidak 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 mengkursi secara-cara benar akurat ya akurat-akurat kira-kira oke kalau itu kena harus menalin dulu lah demam itu benar gak sih anak itu demam atau tidak Oh iya-tama seperti dulu aja dikira-kira cuman dipegang aja gitu nah itu dia kadang-kadang pegangan anak demam salah kaprahi disitu kita menggap bahwa ah ini kayak demam langsung coba-coba ya saya juga pernah ngalami misalnya habis mandi gitu ya terkadang ke anak dipegang kok hangat pada saya habis mandi dingin nah itu dia harus pastikan dulu ya harus punya senjatanya termasuk kemudian selain dari langkah berikutnya itu apa dok langkah bagaimana maksudnya sudah kita tahu apakah itu demam atau tidaknya itu seperti apa kalau kita udah pastikan misalkan anak itu demam dengan pengkuran suhu yang benar wah ini anak 38 atau 38 kita harus yang pertama kita harus menyiapkan anti penurun panas obat penurun panas secepatnya makanya saya selalu bilang juga alat kedua dan harus ada di dalam setiap rumah selain termometer adalah obat penurun panas itu pada anak-anak ya obat penurun panas itu ada bentuknya drop ada bentuknya sirup nah permasalahannya ini adalah obat penurun panas diminum misalkan jenang punya dok punya anak usia setahun ya anak udah kasih obat penurun panas taro di taro biasa ya tempat biasa kemudian anaknya demam satu tahun kemudian itu sudah dua tahun kadang-kadang wah masih ada nih obat penurun panas di luar kadang-kadang kami lagi ya nah kadang-kadang itu kan yang harus kita pastikan yang kita perhatikan adalah apakah benar pertama demam oke oke tapi apakah dosisnya benar otomatiskan antara umur satu tahun umur dua tahun beda ya rentang apa rentang berat badan mungkin akan naik naik misalkan satu tahun umurnya beratnya sepuluh kilo nah dua tahun udah 16 Kilo kan apalagi gemuk anaknya makanya dalam enam bulan makannya banyak terus wang Alhamdulillah makannya banyak jadi wang jadi tidak apa tidak tidak ini apa tidak tidak salah dosis sesuai lagi dosisnya itu obat yang tahun kemarin nah tahun kemarin udah kasih itu emang itu kadang ada yang bilang kalau emang dokter apa apa sudah kebuka ya kalau udah nggak udah kepakai lama atau emang bagi dibuang aja gitu ya ada itu juga ada ada beberapa ya tergantung ya ada 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 orang bilang kalau misalkan udah atas tiga bulan itu udah bisa dibuang boleh dibuang buanglah tiga bulan makin tapi eh makanya selain itu obat ya sebetulnya selah dosis kadang-kadang salah penyimpanan dan udah kadaluarsa dan kalau dibuka tiga bulan harus sudah buang sudah diganti lagi orang kadang setiap obat seringnya itu masuk kulkas nah jadi seharusnya tuh obat terutama kalau anak-anak banyaknya sirup berarti terima itu yang mana sih yang masuk kulkas mana enggak kan sebenarnya itu ada di tertera cuman kalau kebiasaan semua masuk kulkas nah ini sebenarnya obat-obat demam itu gimana penyimpannya sebetulnya kan kalau misalkan obat-obat demam itu kan simpan di suhu kamar biasa aja taro aja di tempat biasa itu juga biasa kalau misalkan dalam setiap obat-obat juga ada tempat penyimpanannya kadar penyimpan berapa dari celsius di ini ya tergantung ini ya emang kebiasaan kita kalau tarobat di kulkas ya iya robot kulkas itu gimana di freezernya tadi bahkan-bahan sama daging nanti rasanya beda mungkin mungkin menurunkan daging biar enggak panas nanti malah beku ya ya beku dan dapat dan itu kan tidak tidak efektif lagi sebetulnya dimana setelah itu kita harus tahu dosisnya kayak misalnya berat badan berat badan misalkan anak 1 tahun 8-10 kilo misalkan misalkan 16 bulan misalkan berat badan dia 16 kilo itu kan beda beda jadi kan kalau misalkan sesuai bilang sesuai misalnya ada pasien datang saya saya harus edukasi ibunya adalah bahwa bahwasannya obat ini harus sesuai tepat dosis karena kalau misalkan Anda dosisnya kurang tidak akan turun panasnya jadi kadang-kadang kalau misalkan dalam satu takar itu satu sendok takar itu 125 mili 120 miligram misalkan hampir semua perstamol gitu yang biasa ya itu kadang-kadang hanya diberikan setengah atau setengahnya misalnya ada puluh dok ini dulu saya setengah dok ya sekarang udah beda berat badannya gitu lho Pak ini apa namanya langkah awal misalnya kita nggak ketemu ada sirup di rumah yang ada cuman apa tadi tablet tablet alat tes itu kira-kira apa tindakan awal nah itu dia atau cukup di kompres ada di kompres nah kompresnya sekarang mungkin saya tanya baik jeneng kalau jeneng kalau misalnya kompres anak pakai apa air apa air hangat nah air hangat betul kadang-kadang ada tiga macam yang kita jari zaman dulu ya oh iya juga ada pakai air dingin ya air panas air dingin sama uang 100ribuan oh iya iya dulu orang pakai karena itu pakai pakai panik dulu pakai kompres alkohol ada yang pakai kompres alkohol zaman kita dulu itu zaman waktu saya kecil itu ada yang pakai alkohol aja itu kan dingin tuh enak tuh kan itu salah sebetulnya paling bagus pakai kompres air hangat ya air hangat bukan air hangat bukan air panas loh ya air hangat air hangat kuku air hangat kuku ya yang pertama kali ya pertama mungkin ada kalau saya senang biasa ngelihat anak apa pakai ini lupa pakai apa pakai semacam tempelan koyo yang koyo buat panas ya masih tahu juga sebelah nggak masalah prinsip saya tetapi asalkan efektif tidak kalau saya prinsip sih itu Pak saya tidak tidak fanatik terhadap satu 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 pembaruan ya tapi tapi memang efektif Oh tidak dok ya sudah kita pakai pakai manual aja pakai kain yang bersih hangat kuku terus kadang-kadang kita tempelkan di dahi kemudian di leher maupun di ketia jadi bener-bener semua diusap semua jadi boleh itu ya kompres itu nggak harus di kepala aja tidak harus jadi tidak harus di kepala tapi itu kan contoh-contoh kadang mau berikan contoh di kening gitu ya ya nggak masalah kalau misalkan efektif nggak masalah tapi misalkan kadang-kadang panasnya tinggi sekali Pak 40 deras celsius saya punya pasien itu sampai 39 sampai 40 deras bahkan 41 kadang-kadang itu bener-bener harus di kompresnya semuanya jadi nah kesalahan kedua adalah ketika anak itu kalau misalkan kompres kalau mempersiap selamatnya udah dikompresnya bener nih terus pakai baju yang pakai baju yang apa pakai baju yang tebal biasanya ya ya selimut biasanya wah ini takut masuk angin jadi ketutup semua padahal ketutup semua padahal itu tidak keluar sebaiknya pakai kain tipis saja kain tipis ada yang beranggapan justru malah biar keringatnya keluar itu dia masalahnya semua itu kan yang kadang-kadang yang jaman-jaman dulu kan katanya-katanya itu kan ah pokoknya harus keluar keringatnya persembuh ya kayak misalnya kita apa kalau udah udah punten maaf udah BAB udah sehat itu kan hal-hal yang hal-hal yang kurang tepat gitu harusnya bajunya cukup tipis biasanya ada anak-anak yang yang kecil yang bayi atau misalkan anak kecil ya tipis aja lah biar dia keluar semua Bapak demamnya bukan 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 yang tebal ya maksudnya tidak keluar malah ungkup nih iya 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 malah justru bikin anak tidak nyaman nanti ya iya ini salah sebagai edukasi juga buat bapak ibu rumah tangga ya di rumah kalau memang mendengarkan acara ini seperti itulah kiranya kalau misalnya ada anak demam terus dikomper dan tidak perlu diselimuti selimut yang tebal kecuali kita berada di negara apa kota yang dingin ya mungkin nanti kemana tuh iya justru lebih cepet harusnya ya lebih lebih cepat lebih cepat turun maksudnya panasnya Oke selain itu apalagi dok misalnya sudah berkita kan ngoperasi kan ada waktu itu berapa menit sebaiknya prinsipnya harus sampai demamnya turun gitu ya harus turun nanti yang makanya saya selalu bilang ke seluruh pasien-pasien orang tua pasien saya selalu bilang gini orang tua pasien sekarang harus cerdas ya harus 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 cerdas harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan harus bisa aware dengan bagaimana kondisi anak contoh ya contoh adalah mengukur kapan anak tuh mulai demam yang paling kecil lah sederhana misalkan saya tanya misalkan demam sehari Rabu sekarang ya eh sorry sorry datang hari karang Rabu ke dokter iya anak mulai panas hari senen selasa lagi senen lah senen-senen malam lah anak demam pertanyaan adalah berapa hari anak tuh demam dua ya dua senen ketungannya senen selasa Rabu ya tiga kadang-kadang anak-kadang orang tiga iya tapi kalau misalkan kita harus aware adalah misalkan dia mulai senen-senen malam malam demam mulai demam itu kita hitung jadi hitungan satu hari tuh selasa malam jadi senen malam selasa malam 24 jam gitu baru hitung sehari gitu maksudnya jangan ngitung harinya berarti ya Senin selasa Rabu tapi dari Senin malam ke selasa malam satu selasa malam ke Rabu malam itu satu jadi sekarang baru satu misalkan Rabu pagi ini berarti sebelum baru satu setengah Oh harus dihitung juga gitu ya kenapa nah itu sebabnya apa kira-kira nah ini ini dia kita masuk kita udah ngomong penyakit kita punya ngomong-penyakit secara umum ya demam yang dikatakan harus bawa ke dokter adalah demam yang udah tiga hari ya jadi kalau belum tiga hari enggak usah ke dokter ya bukan harus itu juga maksud saya kadang-kadang kalau misal demam temen tinggi 40 ya Masa nggak ke dokter kan kita sebagai orang tua khawatir betul-betul maksudnya demam itu dihitung beda kata-kata bilang jadi kedua-dua 24 jam baru kita bilang itu demam kayak misalkan dari Senin malam ke Selasa malam Selasa malam ke Rabu malam ya itu baru baru dua hari kalau ketiga hari kapan jis Selasa malam Rabu malam Kamis malam bertiga hari nah ya itu kita harus menghitung demamnya Kenapa seperti tadi yang pertanyaan di awal kita harus tahu demam ini menyebabnya apa jawab-jawab ada dua ya kalau misalnya secara umum ada yang karena non infeksi maupun karena infeksi nah kita harus pahami semua itu terkadang orang pikir bahwa kalau orang demam pas anak demam itu wah ini udah pasti infeksi nah itu yang kita harus salah harusnya kita santai aja gitu bukan santai aja tapi saya selalu bilang benar pertama tidak panik jangan panik ya pertama jangan panik yang kedua kita harus aware dan harus waspada sebelum ini anda jangan panik tapi harus waspada kenapa kadang-kadang anak datang orang tua datang ke dokter itu sudah dalam keadaan pas dok anak saya udah nggak tiga hari nggak turun-turun dok aduh dok gimana dok bu sabar sabar ya emang rata-rata seperti itu sih dok memang tidak salah iya tidak salah saya selalu bilang tidak salah ibu boleh panik wajar khawatir wajar tapi ibu harus apa ya harus tenang karena apa saya selalu bilang gini pak anak tenang itu kalau ibu tenang itu udah kalau orang tua tenang apa saat anak sakit udah merupakan sebuah kesembuhan kayaknya bukan kesembuhan ya karena karena orang tua berpikir ah ini orang mau ngapain yang step ini step ini gitu loh pak kalau misalkan orang udah tau udah panik dulu anak kasian saya selalu bilang gitu anaknya masih nangis iya ikut-ikut stress ya ikut stress saya selalu bilang misalkan kepada siapapun itu padahal ada anak yang anak yang lagi sakit orang tua panik saya selalu bilang bu sabar bu sabar ibu tenang tarik nafas ibu keluar dulu kalau ibu mau nangis lah kan kadang kita ngomongin tentang komplikasi ya kadang-kadang bisa bikin anak itu khawatir itu seperti apa nah kita harus tahu dulu kalau misalkan kita harus tahu itu demamnya pertama demamnya tinggi atau tidak ya demamnya itu kan ada yang kalau demam di atas 39-40 udah tinggi banget udah hiperpireksian namanya itu demam sangat tinggi itu boleh panik lah boleh panik kita harus wah ini harus gimana ya harus gimana gitu ya harus bawa ke dokter saya bilang gitu makanya di PPJS itu yang dirawat itu walaupun satu hari itu di atas 39-40 dari celcius oke jangan panik itu intinya jadi kita sebelum lanjutkan lagi pembicaraan kita pagi ini kita tahan dulu ya kita sampai lagi di isu berikutnya sahabatku sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini kami undang anda untuk bisa berinteraksi di acara ini melalui telepon anda bisa gunakan 085-2847-00147 sms atau whatsapp di 081-321-461-079 untuk facebook anda bisa ketik Radio Kucirwon kami segera kembali 2014 kita nama ini geria kitan ya tapi 2019 berubah jadi jagoan kitan oh jadi namanya sih ganti atau gimana ya namanya ganti tapi struktur dan aktivitasnya semua masih sama tapi kalau di google diketin masih geria kitan jadi web yang lama tetap dipertahankan oh masih dipertahankan gitu ya jadi karena udah ada rekodnya tapi nanti di yang baru juga tetap ada jagoan kitan juga ada itu di jalan dokter Sudarsono nomor 39 nomor 39 ya oke kalau dokter Imab sendiri di dimana dinasnya nih jangan kenal juga nih teman-teman di pendengar saya 2000 sudah sejak 2010 saya dosen iya di fakultas kedokteran terus kemudian saya sekarang baru pendidikan spesialis anak kemarin kemudian insya Allah akan bekerja di rumah sakit Kalisah Palimanan Kalisapu Kalisah oh Kalisah Kalisah bukan ya bukan sebelahnya itu Kalisah di pinggir jalan ya kalau yang Hasna Medika oh Hasna Medika belah kanannya mau ke arah Jakarta Jakarta Kalisah Palimanan rumah sakit RCude Walet sama insya Allah kalau mendapat di Pertamina rumah sakit Pertamina di klien klien Insya Allah rencananya rencana dua orang dua rumah sakit yang sudah sudah aktif ya sudah jadi ujung ke ujung ujung sudah sudah bikin strategi prakteknya iya tinggal nanti di Pertamina tinggal lihat nanti insya Allah ujung ke ujung itu kekejar nggak dok ah insya Allah kan kalau kan yang ngatur waktu sebagai oleh dokter yang ngatur waktu kita iya 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 kita bisa tapi ya tetap aja insya Allah polinya jangan sampai ini iya betul poli jangan sampai ke teteran ke teteran itu poli penting karena nunggu banyak banget ya iya kadang-kadang gitu capek nunggu dokternya nih seterusnya iya nunggu santai aja ya iya 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 kadang-kadang ya kadang-kadang orang yang nunggu dokter oh dokter yang lama nih sebelumnya tapi sebetulnya kan dokter kan bukan hanya saat masalah itu dokter tidak jadi hanya satu tempat praktek terutama misalkan kayak misalnya tertakutnya kalau saya misalkan ada rencana yang tidak bisa di ini tidak bisa dihindari kayak misalkan rumah sakit di tempat lain A harus pindah ke tempat B kan jaraknya tidak terlalu iya kadang macet pada macet kadang-kadang juga dari satu tempat tempat lain butuh kayak butuh istirahat lu sebentar supaya tidak ini habis itu lanjut lagi itu kan cukup nyita nyita tenaga dan pikiran tenaga pikiran waktu ya waktu juga iya anak rewel itu emang apakah betul-betul dia demam atau gimana dok ya sebalik lagi seperti definisinya jika misalkan anak demam itu harus kita ukur suhunya jadi tidak memang anak rewel anak karena anak rewel anak ini ya memang jadi sebuah penyertanya ya penyerta daripada anak demam anak demam tinggi misalnya 38 39 pastinya bisa kemungkinan anaknya jadi rewel tapi justru saya kalau saya pribadi anak rewel itu saya senang pak senangnya kenapa karena memang anak oh berarti dia anaknya masih dalam keadaan aktif dan baik oh gitu tapi justru yang saya paling takut kan misalkan anak itu jadi diem lemes suka pengen tidur dibangunin tidur lagi wah itu udah saya khawatir oh begitu ya karena karena memang kalau misalkan yang kita khawatir kenapa kalau misalkan demam dengan ada gejala-gejala seperti itu kemungkinan ada sudah mengarah ke susunan otak masya Allah nah itu harus hati-hati anak jadi demam jadi lemes terus dibangunnya susah dek dek bangun tidur lagi ya badan anget ya badan anget demam tingginya terpaksa cek suhunya 39 40 wah itu harus hati-hati saya bilang gitu tapi kalau misalkan rewel wah seneng wah udah gak apa-apa minum ubat aja minum air putih yang banyak minum air putih banyak karena ya salah satu penanganannya setelah selain kompres ini kepanas ya minum air putih yang banyak minum air putih karena apa karena salah satu komplikasi dari diaret adalah eh diare maaf komplikasi dari demam adalah dia dehydrasi ih karena suhunya tinggi itu penguapan jadi akan minum air putih banyak iya-iya ini juga pembelajaran yang cukup politics kadang orang kalau apa namanya lagi panik gitu ya Apapun mungkin bisa dilakukan yang kurang pas Kayak misalnya Ada dikasih obat-obat jamu Jamu anak-anak itu seperti apa Sekarang ada ya orang tua yang jaman dulu kita Ya sekarang juga bisa ada Ya seperti gitu Ada apa sih Kayak jamu-jamu yang bingkir jalanin Suka lewat itu ibu-ibu jamu Supaya adem Prinsipnya Saya bukan pakar jamu ya Tapi memang prinsipnya Saya berprinsip bahwasannya Apapun itu minumannya kita harus tahu dulu Apa yang diminum Jamu kan banyak model ya Jamu kan ada banyak jamu pegelino Jadi kalau jamu tujuin buat apa dulu Prinsipnya adalah Kalau misalkan demam itu harus diturunkan Itu dulu pertama Kalau jamu-jamu Jamu saya rasa tidak untuk menurunkan Untuk imunitas aja Imunitasnya aja Cuma untuk menikah daya tubuh saja Tidak untuk menurunkan panasnya Saya kira untuk menurunkan panas tetap kita Yang kita kenal Obat Antipiretik atau obat menurunkan panasnya Paracetamol itu ya Nah bahas tentang obat Obatnya ada dua ya Yang kita di pasaran itu yang kita seri Yang kita Yang kita Kenal itu ada dua macam Iya Yang kita generiknya ya Kita tidak ngomongin nama Merknya Pertama ada paracetamol Yang kedua adalah ibuprofen Ibuprofen ya Nah kedua itu merupakan Yang berbeda Satu Satu Itu masing-masing pil semua ya Atau tablet ya Enggak Ada sirup Oh ada sirup juga Sirup Kue kan sirup ya Nah paracetamol dan ibuprofen Kadang-kadang Kadang-kadang ada Ada yang salah kaprahnya adalah Anak umur 8 bulan Wah ini yang depan Dok saya kasih ibuprofen ya Karena anaknya Dikasih paracetamol Enggak Enggak turun-turun Nah aneh gak gitu Padahal itu Ibuprofen itu Di bawah 12 bulan Atau di bawah 1 tahun Itu sebaiknya dihindari Karena salah satu Efek samping Daripada ibuprofen Itu menyebabkan Gangguan pencernaan Kalau misalkan sering Bisa jadi pedaran Salah mencerna Itu yang paling bahaya Makanya saya selalu bilang Kalau misalkan Di bawah 12 bulan Kita paling aman Di paracetamol Karena paracetamol Relatif lebih Mural Terlebih terjangkau Relatif lebih aman Karena pemberiannya itu Bisa per 4 jam Per 4 jam Minimal 4 jam Sampai 6 jam Nah masalahnya adalah Dok saya Kalau misalkan Panas sudah turun Masih tetap kasih paracetamol gak Kadang-kadang gitu kan Nah banyak pertanyaan Seperti itu Tapi sebenarnya tidak Tidak usah Tidak usah Karena kan gini Kalau ke dokter gitu kan Ada 3 kali 1 3 kali 1 Sudah baru 2 kali Sudah adem Ini kan sisanya masih banyak nih Oh gak apa-apa Gak apa-apa Jangan Ah ini tanggung nih Ah Mubajir Masukin lagi Nah itu dia Kadang-kadang ada yang Anaknya sudah Anaknya sudah Lagi tidur nih pak Lagi tidur Kemudian lagi tidur Dibangunin Dia bangun jam 2 Waktunya minum obat Waktu minum obat Tidak tepat Karena prinsipnya Itu kan obat penurun panas Jadi diminum saat panas Saat panas aja ya Kalau sudah hilang ya Sudah ya Nah sekarang masalahnya Kita pemantauan demam ya Pemantauan demam itu Seperti bilang tadi Bisa sampai 4 jam Per 4 jam Jadi makanya setiap 4 jam itu Kita cek Misalkan suhunya sudah turun Tidak usah Jadi dilewat ya Di 4 jam Sudah masuk 4 jam Dicek Ternyata gak demam Itu lewatin aja Terus cek lagi 2 jam lagi Jam per 6 jam Kalau sudah Jam per 6 jam Ternyata masih demam Boleh diminumin Prinsipnya adalah Rentang waktu 4 sampai 6 jam itu Anak itu Jangan Minimal lah Minimal banget lah Jam minum obat Minum obat Penurun panasnya gitu Maksud saya Jadi harus di Koreksi juga Berarti nih bang Yosa Bahwa Kalau obat penurun panas itu Ternyata bukan Rutin Diminum Ataupun harus Dihabiskan Diminum Jadi Kalau gejalanya ada Ya diminum Kalau enggak Jangan Bubazirnya Beda Kalau mau obat Berarti bukan Berarti harus Sampai habis Eman gitu ya Ini saya punya pengalaman dok Ini mungkin Entah itu salah Atau benar ya Saya itu pernah dulu Waktu punya Masih kecil anak Itu panas Malam hari Saya agak sedikit panik Waktu itu Kemudian Saya enggak ada Obat Sirup gitu Ada perestamol Karena itu Anak kecil Masih usia Di bawah setahun Kalau enggak salah itu Ibu juga lagi Sakit juga Waktu itu Jadi saya tuh Pil itu Saya pecahkan gitu Jadi Sepertempat Sepertelapan Saya kasihkan Itu kira-kira Bisa Tapi Digerusin gitu ya Iya Itu betul apa enggak dok Betul Betul ya Karena panik juga Mau ke apotek Sekitar jam Dua belas Kurang dikit lah Wah Yaudah lah Ada perestamol Saya pecahkan kecil Saya kasih ke anak Saya lurkan dengan sendok Saya kasih gitu Boleh Bisa juga ya Bisa Tapi Memang masalahnya Nah balik lagi ya Itu gramnya kan beda Nah ya Penurun panas itu kan Penurun panas itu Obat penurun panas itu Memang Sebelah-sebelah yang tadi Harus tepat dosis ya Nah itu dia Misalkan Misalkan Berat badan anaknya Pada saat itu 15 Misalkan 15 kilo Misalkan 15 kilo Sedangkan Kebutuhan anak Kalau 15 Sekali 10 Kita 150 miligram Nah Perestamol yang kita punya itu Yang Tablet itu Sekitar 500 miligram Jadi kalau 500 miligram Dibagi dua Sudah 250 Kalau dibagi dua lagi Yang pecahan itu Jadi sekitar 125 Tambahin dikit Itu Kita kan seperti itu Jadi memang Bisa Tapi tidak Kurang tepat dosis Tidak semua Bisa ngitungnya Tapi kalau Tepat Misalnya Ini menurut saya Jadi kalau misalnya Biasa Harusnya Sirop Dia 150 miligram Tadi Ternyata Siropnya tadi habis Adanya obat di rumah Yang itu Nah Dia dibagi Kayak tadi Dibagi setengah Terus dibagi lagi Atau seperempat Itu bisa Tapi jangan sampai Obat di rumah Tidak ada Terus kita nebak Nebak sendiri Bakal berapa Potongan nih Sepertiga Seperempat Tapi kalau memang Sudah tahu Oh ini memang Barusan kemarin Dikasih sama dokternya 150 miligram Tapi sekarang lagi habis Dan sudah tengah malam Jauh 12 Adanya Obat yang dewasa Tablet Nah dia tahu Sepertiga Dibagi Jadi sepertiga Atau jadi seperempat Gak apa-apa Yang penting Tepat dosisnya Tidak masalah Kemudian juga waktu Ini saya cerita Pengalaman Pengalaman dulu aja Nah ada waktu itu Juga masih Kecil masih bayi Sempat tengahnya panas Nah itu disertakan Di susunya Saya masukkan disitu Pernah Sirup 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 punya kakaknya Itu ya Ya mungkin Sudah berapa Bulan lupa Saya campurkan Saya campurkan Untuk diminumkan Ke adiknya Kadang-kadang bikin Sekolah tidak nyaman Jadi Di sampingnya Itu betul Kadang Takut salah Tapi ala gula sih Yang penting mah Sesuai dosis saja Ya abis kalau Ya umur segitu Dikasih Buatkan pahit Dia gak mau Aduk ke susu Dan minumin Ya Ya gak apa-apa Ya Ini gejala-gejalanya Apalagi dok Setelah yang misalnya Kita lihat sudah Mudah mengarah Rewel Mungkin juga Napsu makan menurun ya Ya betul Terus sering Sering nangis gitu ya Ya Kemudian juga Apalagi dok Ada yang mengalami kejang Gimana dok Misalnya Kita masuk berarti Kita masuk ke Kejang dengan demam Ya Jadi kejang demam Merupakan salah satu Komplikasi Daripada demam Nah biasanya Kejang demam itu Ada riwayat kejang Setelah demam Dari Orang tuanya Jadi riwayat keluarganya pun Dia ada Ada riwayat Dengan kejang Dengan demam Nah Masalahnya adalah Terus bagaimana dok Misalkan Kalau misalkan Anak itu gak pernah kejang Tapi demam tinggi So seharusnya gimana Apakah kasih obat anti kejang Nah Masalah kan gitu Iya Banyak kan orang Seperti itu dok Saya takut anak saya kejang Jadi saya Kasih obat anti kejang Nah itu jangan Karena Selama anaknya Tidak punya riwayat kejang Sebaiknya Jangan kasih obat Anti kejang Nah gitu Memang kadang-kadang Kalau kejang demam Itu Merupakan Bikin anak jadi panik Masalahnya Kejang demam Jadi kita harus pastikan dulu Apakah benar Anaknya itu kejang atau tidak Tahunya anak itu kejang Itu dari mana Cara gampangnya Misalkan Ada berbagai macam ya Ada kejang yang dengan Seluruh tubuh Atau kejang sebelah saja Atau kadang-kadang Anak itu diem aja Terus Anaknya Mata melotot ke atas Bengong gitu Bengong gitu Caranya Paling gampang Misalkan anaknya Melotot ke atas Kelopak matanya Di ini aja Disentuh Misalkan Dia masih bisa menutup Berarti itu belum kejang Tapi misalkan gini aja Terus giniin Balik lagi Nah itu kemungkinan dia kejang Karena kaku semua Ada proses Semua otot-otot Jadi otot-otot Jadi tegang dan kaku Kadang-kadang Ada yang Periksa terus bilang Ini anak saya kejang Padahal dia Kejang kayak gimana Ya itu Kayak menggigil Begitu Nah jadi Belum bisa membedain Mana yang Menggigil Sama Kejang Apa itu Kejit-kejit Begitu ya Jadi Karena dia takut Itu kejang Jadi dia bilang Nah ini kejang aja Mungkin Mungkin saat itu Dia menggigil ya dok ya Menggigil Mungkin sepertinya Dok ini kejang Bu kayak gimana Gini dok Itu menggigil Pak Bu Itu harus kita tahu Habis itu Kita tanyain Apakah lama kejang itu Nah lama kejang juga Berpengaruh Oh Lama kejang 5 detik 10 detik Lama kejang 5 menit Sampai 10 menit Itu beda Apalagi 5 jam Apalagi 5 jam Itu bukan Gak perlu Gak bangun doang Warnanya Kalo saya liatin Dok Anak saya kejangnya 15 menit Tapi anaknya udah Udah bisa ini Udah bisa lari-lari Ah masa Bener gak 15 menit Bu coba ya 15 menit Coba ibu lihat Angka dia 12 Bayangkan Balik lagi 12 Ini 1 menit Bagaimana lamanya Nah itu memang harus Harus pastikan Apakah dia kejang Pertama Yang kedua Lama kejangnya bagaimana Nah Apakah semua anak itu Dengan demam tinggi Itu bisa kejang Tidak Tidak semua anak Demam tinggi Bisa kejang Yang dikhawatirkan Gimana Yang dikhawatirkan Jika misalkan Kejangnya di atas 40 deras celsius 39 Pertama 40 Misalkan kejangnya tinggi Begit itu Ada kemungkinan Kejang Tapi apakah semua 39 40 itu Anaknya bisa Pasti kejang Tidak juga Bahkan Ada anak yang Di bawah 38 pun 30 deras celsius Anaknya sudah kejang Nah itu Berbeda-beda Nah Tangan penang Biasanya Anak-anak Orang tua yang Dengan rewet Anak yang kejang Dengan demam Itu pasti punya Obat anti kejang Di rumahnya Nah itu memang Harus Sedia Dan itu Wajar Tidak masalah Tapi tetap harus Dicek juga Kadang luar sana Betul Kalau sudah jarang Dipakai Dicek juga Ya kita kadang-kadang Suka males Yang ngontrol P3K di rumah Apalagi kalau selama ini Tidak ada yang sakit Ya sudah Obatnya Awet Di situ Terus dicek Soalnya takutnya Kalau pas lagi perlu Kan ya tadi ya Kalau panik Berarti kita Tidak tenang Jadi akhirnya langsung Ambil Langsung minumin Jadi obat yang Inspire juga Berbahaya Juga bagi kesehatan Ya sebenarnya sih Mereka itu Bukan karena Inspire Karena nama Nama mereknya itu Kalau dibuang lupa Mereka apa Kebanyakan ya Kebanyakan Dokter-dokter Dokter-dokter itu Melepas ya Melepas etiket obatnya Jadi kalau misalkan Jadi supaya dia Jaga kerahsiaan Dokter itu Etiketnya dilepas Terus dikasih etiket baru Dibilang Nih obat penurun panas Nih obat antibiotik Nah iya Saya sering juga Kayak gitu tuh Jadi sebenarnya sih Maksudnya Ini bilang Maksudnya sih Sebenarnya baik Tujuan baiknya itu apa Ini menurut saya Gini kita khusus-kusus Jadi Jangan sampai Orang itu Mudah Untuk membeli obat Ulang Tapi gak tahu Cara makanya Jadi misalnya Dulu pas Dokter Ibu Awal cerita kan Dulu pas Demam pakenya Yang ini Satu sendok teh Dia ulang Dan anaknya udah beda Gede Terus ada juga yang misalnya Kakaknya ternyata dulu Berobat ke dokter A Terus akhirnya Oh bisa dipakai Buat adeknya Tinggal beli lagi Ternyata dosisnya beda Jadi nanti Kok anaknya gak sembuh-sembuh Karena memang Salah dosis Itu maksudnya Ngulang beli sendiri Tapi salah Jadi lebih baik Berkonsultasi Supaya gak Gak Salah Itu salah satu Untuk meminimalisir Meminimalisir Mengobati sendiri Ya Karena kalau Kita tuh Mengobati sendiri tuh Kadang Seringnya Nebak-nebak Nah Kalau nebak-nebak Terus gak tepat Itu kan sebenarnya Anak nih Kita lagi ngomongin anak Anak ini jadi Terbengkalai gitu Jadi misalnya ini udah Tiga hari Atau empat hari Atau mungkin bahkan lebih Ke dokter Ini saya udah coba Minumin A, B, C gitu Tapi dia ngobatin sendiri Selama Empat-lima hari itu kan Jadi kasihan Anak itu jadi Mendapat penanganan Yang kurang tepat gitu Jadi itu tujuannya sih Sebenarnya itu Jadi kalau Ternyata tepat sih Gak apa-apa Tapi yang khawatirnya kan Tebakannya Atau menduga-duganya Kurang pas Reset gitu ya Ya emang kita sering Lihat seperti itu Tapi ada juga yang Tidak dilepas Akan tetapi Hanya ditimpa Timpa dengan Ya Label ya Label gitu Ya kadang kita juga Kadang suka Di Sobek-sobek sih Dilihat juga Apa sih Gak apa-apa Ya itu sih Kalau saya Kalau saya senangnya Yang tidak Tapi emang Obat-obat begitu sih Gak bisa dibeli bebas Sepertinya harus Dengan resep dokter Kalau paracetamol Di provinsi Saya kira Bebas Karena memang itu Obat-obatan wajib Yang harus dipunya Setiap orang tua Yang punya anaknya di rumah Nah ini Buat Bapak ibu yang punya anak kecil Di rumah Setidaknya Paling tidak Apa aja sih Yang harus disiapin Di rumah Yang simple-simple aja Ya itu kotak obat Kotak obat ya Kotak obat itu Pertama ya Termometer Nah ini perlu nih Kita kasih Indukasi Selalu bilang Ke orang tua Yang anaknya sakit Ibu Harus punya Termometer Kalau ibu punya Kalau ibu Tidak punya Termometer Bagaimana ibu Mendiagnosa Anak itu Anak itu demam Kadang tidak Setiap rumah punya termometer Setiap rumah punya termometer Tidak semua rumah punya termometer Setiap Ada pasien datang saya Saya cek Punya termometer di rumah Waduh Beli termometer Saya kan bakal dokter Kan tidak harus Kukur aja Kadang-kadang ya Justru Dokter terbaik itu Di rumah ya Ibu Ibu kadang-kadang tahu Semuanya Langsung tahu ya Kadang-kadang Anak mau sakit Ibu udah tahu Oh The feeling ini sakit Bisa seperti itu ya Dari jauh juga Misalnya lagi Ditinggal Sendirian anak di rumah Perasaan gak enak nih Kenapa nih anak Beneran sakit Kalau diberi Cairan Minum banyak itu Sebenarnya Apa sih Fungsinya itu Kalau tadi disebutkan Sering minum Komplikasi dari demam Itu kan memang salah satu Dehidrasi ya Iya Jadi makanya Untuk mengecegah Dehidrasi Kita dalam rehidrasi Minum air putih Minum yang banyak Minumnya bukan Minum kopi Atau minum teh Ya gampang aja lah Yang ada Minum air putih Yang netral-netral aja Nah itu sebaiknya Berapa Mililiter Tidak ada keharusan Tidak ada keharusan Kan katanya Kalau untuk kesehatan Sehari minum Lapan Apa Lapan gelas Lapan gelas Kan lapan gelas yang mana Gelas saya sama gelas Bang Yosveda Iya kan Iya Iya Oke Apa lagi yang perlu disampaikan Untuk Kalau menghadapi anak demam ini Oh iya Sekarang ini kan lagi musim demam berdarah Iya betul Lagi musim demam berdarah Makanya Saya selalu bilang Kalau misalkan Demam tinggi Satu dua hari Terus Hari ketiga Hari keempat Sudah turun Dia bilang Ya anak saya bebas demam Dua tiga empat Enggak justru itu Yang berbahayanya Kok justru itu berbahaya Memang karena demam itu Seperti pelanak kuda Demam satu Demam hari pertama Hari kedua Dia tinggi Hari tiga empat lima Dia akan turun Justru itu Masa-masa kritisnya Turun-turun normal Sar normal Anak juga biasa normal Nah untuk kita tahu Bahwa dia anaknya Anaknya normal Tidak adalah gini pak Gimana Jadi kalau demam berdarah Anak hari satu Hari kedua Demam tinggi Lemes Tapi hari ketiga Keempat Lima Wah dia turun Tapi kok anaknya demam Anaknya lemes Gak nafsu makan Mengeluh Pertanya sakit Nah itu harus hati-hati Terus kita lihat Apalagi Abis itu kita cepat Cek-cek kulitnya Ada bintik-bintik Bintik-bintik Merah gitu Bintik-bintik Merah Tik-tik Pas dicek Ternyata Trombosisnya rendah Wah Udah ini mah harus 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 Degar ke dokter Degar di rawat Karena demam berdarah itu Tidak Kita Ketahui Tiba-tiba langsung drop Bisa-bisa Perdarahan Bisa-bisa Fatal Dan itu memang harus hati-hati Biasanya di usia-usia berah Sudah gitu Semua usia ya Kadang Oh Semua usia ya Bayi sampai Kayak dewasa Bisa kena doang berdarah Dan itu Yang paling Yang paling saya takut Yang paling kita takutin adalah Misalkan ada penyertanya Kayak misalkan Anaknya pasiennya gemuk ya Obesitas ya Obesitas itu Kita 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 sangat khawatir Kenapa? Karena menghitung Menghitung kebutuhan cairannya agak susah Yang pertama Yang kedua Akan tersamarkan Banyak hal-hal tersamarkan Dari pasien-pasien yang dengan demur Tersamarkan gimana? Jadi misalnya Kegawatannya tersamarkan Jadi misalkan Cara mengukur nadinya Segala macam Yang Terus kadang-kadang Kalau udah gawat Udah lemah banget Si pembuluh daranya Sudah 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 semakin mengecil Terus pas kita Mau pasang infus itu Yang pasien-pasien obesitas itu Agak susah Repot juga ya? Repot itu Jadi kalau misalnya Anak itu Di infus susah Memang Di antaranya ada cara Lain ya Misalnya istilahnya Di divina seksi Jadi ada sedikit pembedahan Cuman itu pun Tidak 100% berhasil Karena pada anak yang gemuk itu Bisa jadi Apalagi yang sedang Demam dan Dehidrasi Jadi pembuluh darah itu Kolaps atau kempes Nah itu jadi Susah juga Jadi pertolongan yang harusnya cepat Jadi Jadi susah dilakukan Karena dia Gak bisa dapat Akses pembuluh darahnya itu Itu bisa di tangan ya? Ya bisa di tangan Bisa di kaki Di tangan Diutamakan Awal di kaki ya Selain estetis juga Biar gak begitu kelihatan juga Jadi Tapi kan repot Kalau di kaki Artinya ke anak-anak segitu Kan kakinya kan gak bisa dijem Ya kan Kalau anak-anak itu Makanya yang infusnya itu Dia beda Dia dikasih Sepalk istilahnya Jadi kayak Kayu Kenahan ya Kayu kecil Kenahan Terus orang tuanya juga Dikasih tahu Supaya Karena kalau tangan Lebih mudah Dia nariknya Oh gitu Tangan posisinya itu Lebih Tapi kalau kita Orang dewasa Khawatir ya Di infus terus Ditarik Takut berdarah-darah Kalau anak kan Gak pikir ke situ Ya risih Mungkin cabut aja Nah gitu Main cabut-cabut aja Jadi itu anak-anak Atau orang tua ini Juga Betul ya Diterima Jangan sampai Senang Atau bangga Dengan anak yang Terlalu besar Kan kelihatan imut Lucu Tapi ternyata Itu Tidak sehat juga Oh gitu Keliatannya lucu nih Mungkin terlihatannya lucu Ya emang sih Kalau lagi sehat Iya lucu Kalau lagi sehat Tapi kalau lagi sakit Repotin ya Repotin orang tua juga Dokter juga ya Jadi gimana itu Usahanya Kalau usah Gak ketemu itu Gak ketemu Penggul darah yang Buat di infus Gimana Ya jadi Salah satu caranya Tadi misalnya Namanya Venaseksi Jadi diambil Penggul darahnya Tetap dibuka sedikit Dibedah Jadi utamakan di kaki Ya satu Memang Penggul darahnya Juga ada yang besar Kedua Segi estetis Karena namanya luka Kan ada bekas tuh Nah jadi harapannya Bekasnya Tersamar Gak begitu kelihatan Di kaki Kedua Kalau memang Belum berhasil Namanya ada Intraoseus Jadi lewat Tulang Lewat tulang Ya jadi kayak ada Kalau yang buat Nginfus tuh Jarumnya kan Nah ini ada jarum Yang sedikit lebih besar Itu masuk di Tulang kaki Tulang kering Seperti itu Sementara Sementara Sampai Pembuluh darahnya Gak kempes lagi Kan kalau kempes Kempes kan Susah nih Kalau ibaratnya selang Kalau kempes kan Nginfusnya susah Nah ini kalau udah terisi Kembali Harapannya dia Tetap dicoba Ketempat-tempat Normalnya Gitu Jadi Jangan sampai Misalnya ya Anak terlalu gemuk Atau apa Terus kita Kita bilang Yang penting sehat Begitu Jadi bukan berarti Gemuk itu Atau obesitas ya Yang dimaksud ya Itu gemuk sama dengan sehat Bukan Jadi gak identik dengan sehat Gemuk tidak identik dengan sehat Oh ini anaknya sehat kok Makannya banyak Terus jadi Besar sekali Jadi baiknya Ya gimana Baiknya anak itu Harusnya gimana Porsinya seperti apa Sebetulnya kan Kalau misalkan kita bicara Tentang Itu kita bicara Luar topik ya Berarti kita bicara Luar daripada demam ya Jadi misalkan Anak yang Tumbuh Dan kembang ya Jadi kalau Ada aspek anak itu ada dua Ada tumbuh Dan ada kembang Nah sedangkan Kalau misalkan Kita berat badan Tinggi badan Berarti aspek tumbuhnya Jadi nanti kita Paling gampang adalah Kalau misalkan Bawah dua tahun Tiga tahun Kita masih bisa Plotkan ke Kurva ya Kurva Kalau kita punya Buku KIA Kita bisa lihat ya Antara Antara range berapa Anak itu dalam Batas normal Dan harus kita Pertahankan disitu Misalkan anak itu Kurang Atau anak itu Berlebih Nah itu harus Waspada Seperti yang Dr. Rio bilang Kebanyakan orang itu Kebanyakan anak itu Orang tua Menganjurkan anak itu Biar gemuk Karena Lihat lucu Benar Tapi pas Lama-lama Kok jadi Banyak makan Terus-terusan Terus-terusan Jadi akan Jadi membang Jadi melar Dan itu yang Jadi kita harus Waspada Dan itu harus kita Benar-benar harus Diatur pola makannya Jadi kalau memang Anak yang banyak makan Kita harus Waspada juga ya Atau emang Gimana Dalam arti Waspada ini Nanti ke depannya Dalam jangka waktu Lebih lama Akan jadi Sebuah masalah Anak itu Jadi aktivitasnya Jadi terganggu Dibandingkan sama Anak yang sedikit Lebih kurus Atau sedikit ideal Dengan anak yang Agak yang Agak yang berisi Gempal Akan aktivitasnya Akan berkurang Tetapi prinsip saya Adalah gini Misalkan Itu kalau bisa Dikurangin Tapi kalau Dikurangin makannya Segala macamnya Kadang-kadang makannya Sampai lima kali Enam kali Itu jadi masalah Nanti ke depannya Misalkan Dia ada gangguan Gangguan Tertat juga Jadi obesitas Yang jadi Malah jadi kebablasan Sampai remaja Dan sampai dewasa Dan itu jadi Gak bagus juga Kedepannya Asalkan tapi Misalkan Dari pola makan aja Dikurangin Dari yang enam kali Jadi tiga kali Pola makannya Makanan utama Makanan pendamping Buah-buahannya Dan aktivitasnya Sudah mulai terpenuhi Dan sudah mulai ideal Sudah Cukup ya Begitu ya Tidak ada Aturan-aturan Ada sih Itu hitungannya Berapa kalori Yang dimakan Berapa Tapi itu Agak susah Penjelasannya Kan lebih panjang Agak ribet Agak ribet Yang simpel-simpel aja Yang penting kita Prinsip saya adalah Anak itu harus Tembus dan kembang Secara optimal dan baik Sesuai potensi genetiknya Itu Tujuan dari ilmu Kesehatan anak Seperti itu Ya menarik sekali ya Karena emang Kita se Ada orang tua Apalagi baru menikah Kan tidak tahu Ilmu seperti ini kan Kita harus memberikan Penjelasan-penjelasan Yang lebih Spesifik ya Anak seperti apa Baiknya Kalau emang orang tua Kalau emang Lihat anak bayi Gendut itu ya Seneng gitu ya Seneng banget Serasa Wah ini Jauh dari Sakit Nanti lama-lama juga Usia awal-awal Gemil Gemut Gendut Nanti sering berjalan waktu Dia akan Laksing sendiri Jadi tidak perlu Intervensi yang Biarin Perlebihan Jadi asal Gini Jadi kalau Kadang kita Kalau namanya buku KIA Atau buku itu kan Pas Ibu yang hamil Misalnya gitu ya Kita masih simpan Tapi pas udah lahir Anak ya mungkin Jarang Dipegang lagi Jadi kontrolnya Buku itu ada grafik Jadi kalau anak itu Grafik masih dalam Batas normal Yang gak kurus Sekali Atau gak gemuk Sekali Sebenarnya Gak ada masalah Gak ada masalah ya Jadi kalau bayi Kelihatan gemuk itu Terus Bukan berarti kita harus panik Nanti kan Seiring dengan berjalan waktu Dia melangsing sendiri Nah yang harus kita perhatikan Jangan sampai dibiarkan Berlebihan Terus dia polanya Gak diperbaiki Pola makan Pola aktivitas Gak diperbaiki Nanti akan keterusan Yang dokter Imam Sampaikan tadi Takutnya dia keterusan Sampai remaja Ya masih Ke obesitas Dewasa juga obesitas Karena nanti Gangguannya itu Akan bermacam-macam Bisa gangguan Aktivitas Jadi susah gerak Dan sebagainya Penyakit-penyakit Juga lebih rentan Juga ada gangguan Kesuburan juga Nanti itu Oh gitu Jadi orang itu Nanti bisa gak subur Oke Baik Sementara kita tahan dulu Sebentar Kita sambung lagi nanti Di sesi berikutnya Sahabatku Sebelum kita teruskan Perbincangan ini Kami undang-undang Untuk bisa berinteraksi Di acara ini Anda bisa gunakan Telepon di 085-284-700-147 SMS atau WhatsApp 085-132-146-1079 Untuk Facebook Anda bisa ketik Radiku Cilbon Kami segera kembali Demam yang tiga hari ya Demam tiga hari Terus yang kedua Demam tapi Belum tiga hari Tapi dia sudah Ada Gejala-gejala lain yang Gejala-gejala lain yang Membuat anaknya itu Malah tidak nyaman Kayak misalkan Tadi saya bilang tadi ya Anaknya jadi Lemas Letih Lesut Susah nafsu makan Terus muntah-muntah Mual Walaupun satu hari pun Sudah boleh Ke dokter Mungkin kadang-kadang Bukan demam tunggal Mungkin ada penyakit-penyakit lain Yang menyertai Terus Kalau Demam Yang pentinggi sekali Di atas 39 atau 40 Itu sudah harus ke dokter Walaupun demam hari pertama Gitu Makanya Misalkan Misalkan di rumahnya Tidak punya obat Ya Bawa ke dokter juga Tidak ada masalah Karena 50% itu Orang-orang datang Ke rumah sakit itu Hampir sebagian Mungkin karena Demam Jalannya Gitu Dokter sendiri punya tip gak? Tipnya Kapan harus ke dokter Ya Seperti saya bilang tadi ya Seperti saya bilang tadi kan sudah Sudah Ini kan Misalkan Tapi misalkan Dikasih obat Tapi dia gak turun-turun Demamnya mungkin Ya kita salah mungkin Salah dosis Salah ini Ya karena kita gak paham Makanya Saya selalu bilang ke Pasien-pasien Orang tua yang datang ke saya itu Saya harus pahamkan Bahwa dia harus ngerti Cara Cara minum obatnya Tepat dosis Tepat 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 cara penanganannya Dikompres dia turun-turun Iya Baik Di ujung Potemang kita ini Apa kesimpulan yang bisa disampaikan Untuk Mengantasi Anak demam Prinsipnya adalah Demam itu Pertama yang kita Anak dengan demam Seperti saya bilang di awal Pertama tidak panik Iya Karena apa Apapun itu ya Sakitnya Anak sakit demam Anak sakit Jatuh Anak apapun itu Pertama ada tidak panik Karena kalau panik itu Kita akan membuyarkan Segala macam Situasi yang ada Karena kalau kita panik Situasi akan jadi lebih Lebih Apa ya Lebih hektik Dan lebih tidak kondusif Yang kedua adalah Persiapan Persiapan di kotak obat Persiapan di rumah itu Kita harus punya 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 Seperti Bang Yus bilang Ada trauma Ada obat Obat kotak obat yang P3K Pertolongan pertama Yang benar-benar Yang bisa mendukung Supaya anaknya itu Tidak 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 Demam terlalu tinggi Atau bisa Tangan sesepat mungkin Ini tuh isinya Bisa Ini ada Pertama masuk ya Kita coba angkat dulu Barangkali kita bisa Jawab pertanyaannya Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Arhamdulillah Waalaikumsalam Dengan siapa di mana ibu? Siapa di mana ibu? Dengan Kayla Di mana sopoh Silahkan salawatnya dulu Alhamdulillah Assalamualaikum Saya Cina Muhammad Waalaikumsalam Saya Cina Muhammad Silahkan nanyanya langsung aja Ke dokter Iman boleh Aku mau bertanya Sama dokter Aku pernah Kecelakaan Masuk ICU Dikah hari Kepala aku Bagi dan sebelah kanan Dan itu Masih Kematan Kalau titur miring ke kanan Itu Berta pusing Apakah itu Bisa disembuhkan Dengan cara apa Apakah itu vertikal Gitu loh Terima kasih dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Mungkin di luar tema Tapi gak apa Kita coba Bahas Tentang Pertanyaan tadi Siapa yang mau jawab nih Jadi Pertanyaannya Kalau misalnya Pernah kecelakaan Terus Ada trauma kepala Terus sekarang Kalau miring ke kanan Dudur pusing Jadi memang Perlu diketahui dulu Waktu pas kecelakaan itu Trauma kepalanya Jenisnya Apa Hanya benturan biasa Atau sampai Perdarahan Kepala Perdarahan di dalam kepala Itu ya Atau mungkin ada yang patah Tulang Retak dan sebagainya Di bagian kepala Itu kan ada Sehingga Dari kejadian itu Ada Sekuel Sekuel itu apa ya Gejala sisa Nah gejala sisa Jadi bisa jadi Dia nyeri 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 itu Bisa jadi Karena masih ada Perdarahan di dalam Masih bisa gitu Perdarahan yang maksudnya Belum selesai ya Belum Belum semuanya diserap Sama tubuh itu bisa Ada yang Belum tertangani Juga bisa Ada juga Yang secara psikologis Juga ada gitu kan Ada orang yang Trauma Dan kejadian yang dulunya Terus kebayang lagi Kebayang lagi Itu juga bisa Jadi yang perlu dilakukan Sebenarnya Hal-hal seperti itu Itu perlu diperiksakan Lebih detil Ya perlu diperiksakan Lebih detil itu Apakah perlu Datang periksa Apakah perlu Di ronsen Atau city scan Apakah di dalam Itu masih ada Sisa-sisa ya Sisa-sisa Maksudnya tadi Ternyata masih ada Perdarahan yang Masih jalan Ternyata Apakah masih ada Tulang yang misalnya Patah Terus ada bagian tulang Yang nusuk-nusuk Misalnya Seperti itu ya Patahan tulang Dan sebagainya Kayak gitu Nah itu tuh Perlu diketahui Itu dari pemeriksaan Tidak bisa Dari Sakit Terus minum Obat Perdan nyeri Ya kayak gitu Jadi harus Nyari penyebabnya dulu Jadi kayak kita Misalnya ketusuk paku kan Terus Wah ketusuk paku Sakit Ah minum obat Perdan nyeri Jadi pakunya Kan harus dicabut Jangan Jangan dibiarin Terus minum obat Perdan nyeri Jadi Nah kalau menurut saya Memang Baiknya sih Periksa dulu Karena bisa jadi Tadi Ada hal-hal Yang ternyata Belum Belum Selesai Jadi Enggak hanya Sekadar trauma aja Tapi kita lihat Ada juga Masih penyebab lain Yang ternyata Belum ditangani Secara tuntas Baik terima kasih dokter Jawabannya Dan Kita sudah di Ujung acara Ya Tak lupa Saya cuma terima kasih banyak Kepada semua dokter Yang sudah hadir disini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kemampuan Kepada kita Untuk bisa memahami Dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat Darinya Dan tak lupa Kami cakapkan terima kasih Kepada seluruh jaringan Radiko Network Yang sudah merilai Acara Sehatku ini Kita ketemu lagi Insya Allah Di pekan depan ya Dengan tema yang berbeda Tentunya di acara Sehatku ini Sekali lagi Kami cakap terima kasih Atas kebersamaannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Mohon maaf jika ada Kata-kata yang salah Ataupun kurang berkunan Kami akhiri dengan Doa Keputusan Jelis Subhanahu wa ta'ala Wa bihan wa dika Asyadu alai La'anta Astagfiruka Saya Yosa Saya Dr. Yul Saya Dr. Ima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh